Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah sekarang di episode ketiga kita akan memainkan serial lanjutan dari franchise Final Fantasy Yaitu Final Fantasy kedua Dan beberapa info ya pertama Bahwa sebenernya Final Fantasy yang gue main ini adalah yang versi NES Dimana versi NES sendiri itu sebenernya gak ada versi bahasa Inggrisnya Alias cuma ada bahasa Jepang Waktu itu sih mereka berencana Pihak Squaresoft itu pernah berencana Bahkan udah bikin prototipenya gitu Dan sempet leak gitu di internet Untuk merilis game ini Yang versi NES itu dalam bahasa Inggris Tapi ternyata Tidak dirilis dan akhirnya ditunda Lumayan lama banget Game ini rilis tahun 1987 Seperti yang bisa tadi dilihat di awal Eh sorry 1988 Satu tahun setelah Final Fantasy pertama Dan baru rilis versi bahasa Inggrisnya itu ketika Dibundel ya Apa namanya dirilis dalam versi Game Boy Berbarengan dengan Final Fantasy 1 Jadi nama gamenya waktu itu Final Fantasy 1 dan 2 Dawn of Souls gitu Eh yang versi PS juga kalau gak salah juga dirilis gak ya bahasa Inggrisnya Kalau gak salah di versi PS yang Origins Final Fantasy 1 dan 2 yang Origins itu juga kalau gak salah udah dirilis Pokoknya lumayan lama lah rilis versi bahasa Inggrisnya Nah Yang gue main ini kan versi NES yang bahasa Jepang Tapi kalau bisa kalian lihat itu tulisan udah bahasa Inggris Nah karena ternyata ada grup Grup yang Bukan berminat sih Niat banget malah Sangat niat banget Untuk mentranslasi game ini Full ke dalam bahasa Inggris gitu Nah awalnya itu ada Ya kalian bisa cari sendiri di internet Gue gak akan bener-bener kasih linknya Karena takutnya nanti bermasalah Jadi ya cari sendiri gampang lah Awalnya itu di Kalau gue gak salah inget itu Neo apa gitu yang rilis Tapi ternyata versi bahasa Inggrisnya tuh Masih rada berantakan Kemudian translasinya juga ada yang typo Ada yang aneh-aneh gitu lah Sampai akhirnya tahun 2014 Ada seseorang Bersama teman-temannya lah Dengan username bernama Chaos Rush Kemudian Sangat niat sekali ya Merubah total Game yang sebelumnya sudah ditranslate juga ini Sama seseorang yang namanya si Neo Demiform apa ya namanya Gue lupa-lupa ingat Demiform apa Demigod lah gitu Bisa cari kalian Bisa kalian cari sendiri di internet Dan Bener-bener merubah total gitu loh Semua bahasa Jepang ada di game ini Dan si Chaos Rush ini menggunakan Basis bahasa Inggris Atau Konten-konten yang ada dari versi Gameboy Jadi Menurut dia Ini semua gak ada yang diubah Gameplay tidak ada yang diubah Grafik tidak ada yang diubah Cuma bener-bener translasi bahasa Jepangnya doang diubah Dan menggunakan Istilah-istilah Yang udah dipake di Final Fantasy Kebanyakan gitu Misalnya kayak Skill-skillnya gitu Pokoknya ini udah ngikutin versi Gameboy banget Jadi nanti ketika nanti Misalnya gue main versi Gameboy juga Dan melihat Bahwa Kok Apa nama item-itemnya itu udah mirip ya Memang karena memang game ini disamakan dengan versi Gameboy Begitu Apalagi informasinya Nah mungkin nanti akan Gue cerita-ceritakan lagi ketika kita sudah dalam di permainan Kita langsung mulai saja permainannya Final Fantasy yang kedua ini Gue sungguh sangat Excited ya Karena Ya sebentar lagi juga Final Fantasy 7 Remake Bakal rilis Jadi gue pengen bener-bener cepat Kalau bisa Kita namatin semua Final Fantasy Sampai Final Fantasy 7 Sebelum Final Fantasy 7 Remake Rilis di Bener-bener ada di Steam juga Oke kita mulai saja Langsung mulai A long live peace is over Kedamaian yang sudah lama Kemudian berakhir Emperor Palmesia Kemudian memanggil Men-summon monster-monster dari neraka Untuk memulai Kempen mereka dalam menguasai dunia Kemudian ada Pasukan Pemberontak ya Rebel Army Muncul dari Kerajaan Finn Untuk menghentikan Empire ini sebenarnya Kekuasaan Ya sebenarnya raja juga sih Empire Namun Castle Finn Jatuh ya Maksudnya diserang sama Empire Kemudian Pasukan pemberontak Lari Kedalam kota Altair Kemudian ada Empat pemuda dari Finn Yang mana Kedua orang tua mereka Dibunuh oleh para Empire Kabur Dari Serangan Para pasukan Kita langsung mulai Ada empat save-up Ternyata disini Speednya kita cepetin aja Karena pengalaman gue Di Final Fantasy 1 Itu bener-bener Menyebalkan sekali Ini Save file Oh oke Kita pilih yang satu tadi Dan Ini nama karakter utamanya Nah Kalau yang di versi Jepang Itu dia Apa namanya Cuma bisa 4 huruf Tapi yang di versi ini Di versi yang gue mainin ini Jadi Ini kan versi Jepang Aslinya Yang bener-bener bahasa Jepang Terus di patch Karena gue pake emulator Yang ini mainnya Jadi dia bisa 6 karakter Dan nama karakter utama kita Adalah Virion Kemudian ini Kalau gak salah Namanya Leon Sebenernya Leon Hart sih Tapi Kayaknya gak muat Kalau Leon Hart Jadi gue kasih nama Leon saja Kemudian ini adiknya Yang bernama Maria Maria Belen Maria Belen Dan ini bernama Guy atau Gui Gui Eh Tunggu Kayaknya namanya Pake urut gede aja Semu kali ya Biar-biar ini deh Biar Keliatannya enak Tanya Di Tri Yon Oke Di situ Le Yon Leon Kemudian Maria Ma Ria Baru Guy G U Ye Yo E Dan inilah dia Kita melawan Para Black Knight Virion Bentuk karakternya Masih bener-bener mirip Kayak di Final Fantasy 1 Jadi disini sekarang ada Attack, Flea, Magic, dan Item Oke Ini battle ini Gue udah pernah main Final Fantasy 2 Tapi bener-bener gak jauh banget Cuma di awal-awal Di battle pertama ini kita bener-bener harus kalah Pasti akan kalah juga sih Jadi ceritanya kita ini Mencoba Apa namanya Melawan Para Imperial ini lah Karena ya Balas dendam istilahnya Orang tua kita udah pada Mati semua Dibunuhin sama mereka ini Jadi kita pasti akan kalah Jadi yaudahlah Biarin saja Memang harus kalah ini Tidak akan mungkin kita bisa menang Melawan mereka Maria Maria Itu Mario Dan inilah dia Cutscene ya Kita pingsan Kemudian Wah siapa ini Ada dua orang Hilda Dimana dia tinggal Minwoo Ya 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 Aku merasakan ada Apa Life force yang sangat kuat Dari dalam dirinya Jadi sebentar lagi Sepertinya akan bangun Hilda Kita menemukan mereka itu Ketika mereka kabur Dari Finn Dalam keadaan terluka Biarkan saja dia Di sigil Sigil itu apa ya Kayak Tanda Tanda sihir gitu lah Akan memberikan kekuatan Pada dirinya Supaya dia cepat bangun Maksudnya Baiklah Ayo kita Bergabung dengan yang lain The Empire telah Menyelesaikan Dreadnought Serangan bertubi-tubi mereka Dan Mereka Oh Mereka membangun Dreadnought Di kota Buffs Kayaknya bernama kota Buffs gitu Serangan akan dimulai Secepatnya Kita tidak boleh Kita tidak boleh hanya Diam dan melihat Kita harus melakukan sesuatu Itu tadi Hilda dan Minwoo Minwoo Keren ya namanya Minwoo Virion Hah dimana aku Dimana yang lain Lian Lian Guy Sok panik gitu kan Virion Maria Virion Kau selamat Aku kira Kau Iya kan Maria Guy Lian dimana Putri dari Vin menyelamatkan kita Tapi Lian tidak ada disini Kata si Guy Seperti itu ya Aku harap dia selamat Kata si Virion Aduh musiknya Tuhan Tuhan Ah The music Hilda Ini Prinses Hilda ya Kalian semua baik-baik saja Baiklah Virion Terima kasih yang mulia Namun bolehkah aku bertanya Bolehkah kami Bergabung Dengan para pasukan pemberontak Kata si Prinses Hilda Aku tidak bisa Mengiakan hal tersebut Kalian Hanya akan Melemparkan Bukan melemparkan Kalian hanya akan Membuang-buang Menyenyakan nyawa kalian Kalian harus kembali pulang Kata si Maria Tapi kami sudah tidak memiliki rumah Tidak lagi Karena Kerajaan Empire ini kerajaan api Ketika Empire menyerang Kedua orang tua kami Kata si Prinses Hilda Aku minta maaf sekali Kalian sangat Diterima dengan Lapang Dada Disini Di Altair Jika kau mengetahui Kata kunci rahasia Dan Ya kau akan Baik-baik saja lah Dan passwordnya adalah Kata kunci adalah Wild Rose Nah ini dia Disini ada sebuah sistem Dimana kalau misalnya Kalian lihat Ketika ada kata Atau kalimat Yang dikasih tanda kurung kotak Kayak gitu Itu namanya adalah Keywords Atau kata kunci Dimana kata kunci itu Bisa kita learn Dan kita simpan Dimana nanti Kata kunci ini Bisa kita pakai Untuk mendapatkan Beberapa informasi Di NPC-NPC Yang ada di Game ini Gitu Nah kita coba ngomong Di sebelahnya ada Minwoo Ya kan Keluarlah Proceed to Finn Oh maksudnya kita disuruh Pergi ke Finn ya It will be your first step Itu adalah langkah pertama Dari Kalian Untuk memenuhi Bet itu apa ya Takdir kalian lah gitu Ah yes Wild Rose Ah kau telah mengatakan kata kuncinya It will the information It will bring you Akan banyak informasi Yang akan kalian dapatkan Dari kata kunci tersebut Kita ngomong lagi Coba sama Prinses Hilda Oh udah Ternyata cuma gitu doang Jadi Prinses Hilda Cuma ngasih kita Keyword Yang bernama Wild Rose Kenapa tadi Eh sorry Pergi ke Finn Berita buruk Bad idea Itu ide Sangat buruk Kota tersebut Sudah dikuasai oleh Monster-monster Dari kerajaan Empire ya Kau Bahkan Sangat hoki Kalau bisa sampai ke Gatreya yang ada di utara Oh ini informasinya Jadi kota yang ada di utara Namanya Gatreya Sepertinya adalah kota pertama Cepet banget jalan ya Palum Last East You can't get there Without a kanu Oh jadi dia kasih tau Kota Palum Palum ini nama kota nih kayaknya Ada di timur Dan tidak bisa kesana Tanpa adanya kanu Bukan ruang ke kanu ya Tapi maksudnya kanu itu Kapal kecil itu This is a meeting room Oh ini ruang meeting Hup kita keluar Ini adalah Kerajaan Apa ya Altair apa ya namanya Tadi Oh ini tempat kita masuk ya Ini sigilnya Si giling Kita keluar saja Kita lihat dulu Kita keliling-keliling Seperti biasa ada kotak Di bawah kiri situ Nanti kita akan ambil coba Kita akan mengelilingi Kastil Aduh nama kastilnya Apa ini lagi Gak-gaknya ngasih tau Ini adalah ruangan raja Yang mulia Sedang Sedang sakit Dan Sedang menuju Ke Fin Maksudnya mau diantarkan ke Fin Nothing here Tidak ada apa-apa Raja Kita ngomong sama raja Raja And a rose struck me Oh aku terkena Panah Anakku Hilda Sekarang Menggantikan posisiku Coba walrose Oh dia gak ngerti Oke Si raja sakit Kita jangan nanyain yang aneh-aneh dong Ini perasaan gue doang Apa emang Apa ya Maksudnya Kontrol tuh jauh lebih enak Dibandingkan Final Fantasy 1 Serius Kayak lebih mulus gitu Dan Desain Tempatnya Backgroundnya juga Jauh lebih niat Dibandingkan Final Fantasy 1 Improvement sih Ini sangat improve sekali Ini Musiknya juga ya Aduh musiknya ini Kalau gak salah ini juga sempat di remake Di versi konser Tapi gue agak lupa gitu Namanya Nama musiknya apa Kamu berada di Oh tempat persembunyian Oh ya namanya ini Ini Altair ya Kota Altair ini Oke kita ngobrol-ngobrol dulu Seperti biasa Namanya game RPG Putri Hilda Putri Hilda Kabur ke kota ini Ketika Finn diserang Kali ini Dia sekarang memimpin Pasukan pemberontak Sambil Menunggu Sang Raja Sembuh dari sakitnya Kenapa anah Rajanya Pangeran Gordon Dari Kasuan Sedang bersembunyi disini Di Altair Ada sesuatu yang membuat dirinya Kehilangan Apa ya Kehilangan Kepercayaan dirinya lah Itu dia kotaknya Kita ambil dulu Kita mendapatkan Potion Nah itu pertama Kalau Final Fantasy itu Lebih simpel Dibandingkan Dragon Quest Jadi Dragon Quest itu Kalau mau ngambil item itu Harus pencet dulu lah Oh ya by the way Gue belum ngecek ini ya Menunya ya Oke ini dia Item Kita cuma punya Potion Magic Oh iya Nih gue pengen menjelaskan sedikit Sistem-sistem yang ada di Final Fantasy 2 Karena Final Fantasy 2 ini Sebenernya alasan Kenapa gue dulu juga Gak terlalu lama main Final Fantasy 2 ini Karena Jujur Final Fantasy 2 ini Membawa sistem baru Yang cukup Bukan cukup lagi sih Sangat berbeda Dibandingkan Final Fantasy 1 Atau Game Final Fantasy kebanyakan Kenapa? Karena dia menggunakan Sebuah sistem yang aneh Dan unik Unik Tapi aneh lah gitu Jadi gini Kalau di Final Fantasy 1 Kita dari awal Udah memilih karakter kita Berdasarkan job Misalnya kayak Fighter Abis itu ada Master Kemudian ada White Mage Red Mage Dan Black Mage Segala macem lah gitu Dan bisa berubah job juga gitu Nah tapi di Final Fantasy 2 Itu gak ada namanya job Jadi semua karakter Itu bisa memakai Semua senjata Bisa juga pakai Semua magic Dan dia akan menjadi Job Yang kita inginkan itu Tergantung dari Bagaimana kita bermain Contohnya gimana Contohnya gini Misalnya Vireon Vireon itu Dia Sekarang ini Semua karakter ini Semuanya normal ya Maksudnya dalam Dalam keadaan Masih level 1 Belum ada Disini bahkan gak ada Sistem level Adanya Kenaikan status Ketika kita habis battle Misalnya kayak gini Si Maria Ada HP MP Strength Egality Stamina Intellect Spirit Sama magic power Nah Kalau di Final Fantasy 1 Itu kan langsung aja Udah ada attack Sama magic power Magic attack Atau INT Intelligence Tapi kalau disini Itu dibagi Berdasarkan senjata Sebenernya Dan itu akan berpengaruh Akan Berpengaruh Ketika kita battle Jadi gini Misalnya si Vireon Di battle Itu selalu Menyerang Menggunakan Physical attack Atau misalnya Serang biasa lah gitu Maka nanti ketika battle berakhir Strength dia yang Akan bertambah gitu Nah Tapi kalau misalnya si Maria Maria ini Kebetulan juga Maria ini punya intellect Yang lebih tinggi Dibandingkan kedua karakter yang lain Kayak Vireon dan Guy Ketika nanti Maria Menggunakan magic Terus-menerus Ketika habis battle Nanti Intellect dan MP Itu akan bertambah gitu Dan juga magicnya juga Jadi magic itu juga ada level lah gitu Semakin sering dipake Makanya magic level Juga akan bertambah Kemudian juga senjata Itu juga ada levelnya Makin sering senjata itu dipake Akan ada levelnya juga gitu Jadi Ya Bagaimana karakter itu Nanti akan berkembang Itu tergantung dari Kita Menggunakan karakter tersebut Ketika battle Gitu lah Jadi ini sebenernya Agak-agak kompleks banget sih Jadi Yang gue takutin itu adalah Ketika gue salah build karakter gitu Jadi ya Oh Ya harus pake guide sih Jujur aja Karena Kecuali-kecuali Memang pengen Jajal aja gitu Cuma takutnya Kayak di final fantasy 1 Semuanya susah banget Post tracknya tuh susah banget Jadi harus bener buildnya gitu Kalau final fantasy 1 Kan yang penting punya Equip yang bagus Level yang gede Udah selesai gitu Kalau disini Gak cuma sekedar gitu Karena gak ada level Disini harus Buildnya harus bener Begitulah kurang lebih Nanti akan Lebih detail mungkin gue jelasin Ketika Semakin berjalannya game aja Ini kita masuk ke dalam Berapa tempat dulu Sambil menjajal Kita Di episode kali ini Kita cuma ngeliat-liat Kota ini aja dulu ya Kota apa namanya Altair ini ya Kemudian disini ada item Phoenix Town Ada Ether Disini udah ada Pake MP juga Cottage ini tempat kita Rest dan Oh save-nya sekarang bisa Gak perlu pake cottage ya Save itu bisa di word map Gak perlu pake tent Gak perlu pake cottage Gak perlu pake house Apa segala macem Kalau nge-save sekarang Udah bisa langsung save aja Terus juga ini Diperkenalkan item elixir ya Untuk pertama kalinya Jadi ya Ada item Phoenix Town Sama elixir ini Dua item baru Ether juga baru sih sebenernya Karena di Final Fantasy 1 Gak ada nih item-item kayak gini nih MP itu cuma bisa diisi Kalau bisa kita ke in Kemudian kalau karakter mati Cuma bisa pake magic life Dan itu pun gak bisa dalam battle Jadi Sungguh sulit lah Intinya gitu Terus juga nih Ini yang gue seneng nih Karena ada high potion Jadi itemnya gak cuman potion doang Tapi ada high potion Yang mana ya Sangat berguna sekali Karena kalau di Final Fantasy 1 Kita kehabisan potion Ya udah selesai tuh Cuma berharap dari magic Nah disini udah ada high potion Jadi kita punya Apa ya Kayak pilihan lain lah Stok untuk Potionnya lebih banyak Gak cuman satu jenis doang Kemudian ini ada beberapa item-item yang Ya gue juga belum tau sih Ini kayaknya item yang dipake di battle ya Ya karena duit kita gak banyak Gak usah dibeli dulu lah Ini adalah item shop Kita coba cari Gue pengen ke weapon shop sih Sebenernya aja Kita ngomong Aku adalah Gordon Dan aku adalah Pangeran dari Kasuan Oh aku dulu adalah Kepangeran dari Kasuan Namun sekarang aku Bukanlah siapa-siapa Tapi hanya seorang penakut Kata dia gitu Aku meninggalkan kerajaanku Dan saudaraku Scott Dan lari kesini Kabur kesini Coba kita ask dia Wild Rose Kok ingin bergabung dengan Pasukan pemberontak Tapi aku Aku pikir Aku takut Aku takut bahwa Hilda Akan Will turn me away That I haven't even Ask Instead asuk Ya maksudnya Dia takut kalau Hilda Nanti bakal nyariin dia Karena dia aja Lagi gak ada disitu Lagi ada disini gitu Kabur lah Dia tuh penakut Itu intinya Nothing here Kita masuk ke dalam sini Ini adalah tempat apa nih Ini apa nih Oh ini kayaknya Kalau karakter kita ada yang mati kali ya Kayak gereja di Film Tanya 1 kayaknya Oke 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 Kita akan coba ngobrol lagi Kok bisa mempercayai Paul He only steals from the empire Oh Paul ini kayak pencuri Tapi dia hanya mencuri dari Kerajaan yang jahat lah ya Empire Gue masih belum tau sih Enak kayak empire atau apa Dalam translasi bahasa Inggris Ini white magic ya White magic Apa yang bisa aku lakukan padamu Fire Lah Tunggu 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 Ini gambarnya white magic Tapi Apa disatuin ya Jaman-jaman disatuin ya Oke lah kita cek dulu Ada item cure Sejujurnya gue pengen beli sih Cure Ya kita beli cure aja dulu Ke Beli 2 Bisa gak ya beli 2 Oke kita beli 2 Oke Dah gila kita habis Nah Gue udah sempet-sempet Bebaca Beberapa Ini juga Guide juga Bahwa Karena tadi kan gue bilang juga Bahwa magic itu bisa dipake Ke semua karakter Nah Jadi sebenernya tuh Ada Status awal Status basic lah ya Basic status Dari karakter-karakter ini Misalnya gini Kayaknya Vireon Vireon ini karakter yang Apa ya Balance lah dia ya Dia gak Serangannya biasa Terus juga magicnya juga biasa Ya pokoknya Gak ada kelebihan utama lah Gitu si Vireon ini Jadi Lebih baik Fokuskan Vireon Sebagai Demager kedua Dan juga support Lebih kayak Kalau misalnya di penampasnya itu Rollnya mungkin kayak Red Mage lah ya Semi support gitu Jadi dia gak bener-bener Demager kita Terus juga Dia bisa Ngasih bantuan Misalnya kayak tadi gue kasih heal Supaya dia bisa ngebantu gitu Terus Abis itu Si Guy ini Guy ini adalah karakter Dengan strength Atau power terkuat Jadi dia adalah main Demager kita Nah tapi Dia juga bisa Dikasih support heal Kayak tadi Makanya gue kasih cure Supaya dia bisa ngebantu Buat heal Nah sementara Maria ini Akan gue fokusin Sebagai karakter yang Pake magic Black magic gitu-gitu Akan gue fokus Kasih ke Maria Nah Dan sampai gitu Nanti senjatanya Akan gue pake yang Kayak Jarak jauh gitu Tadi kalau misalnya kalian inget Di battle Posisinya ada di belakang Karena Karakter yang Di belakang Itu cuma bisa diserang Pake serangan yang range Misalnya kayak Pake Panah Atau tombak Dan pake magic Dan dia juga Cuma bisa nyerang Pake panah Atau pake magic Atau tombak Javelin ya Ini Tempat senjata Kita ngobrol dulu Tabul I'm just a bad The old man Cuma kita tanya What rules Or am I I'm Taubul The best blacksmith Around all Dia ternyata pandai besi Terbaik Di sekitar sini Tapi What can I do for you Knife Staff Javelin 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 Broadsword Oke Berarti target kita Adalah membeli Kedua item ini Yang pertama Broadsword ini beli dua Berarti Broadsword beli dua Javelin satu Untuk si Maria Berarti kita harus Kumpulin sekitar 1100 skill Oke 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 Kita sampe keliling lagi Dulu juga Tadi belum Udah belum ya Tabul The man in the weapon shop Is a skilled blacksmith Something's been bothering him lately Oke Jadi dikasih tau Kalo si Tabul itu adalah Pandai besi terbaik Punya skill lah dia disitu Tapi dia akhir-akhir ini Lagi ada yang sesuatu Hal gitu Yang dipikirin Itu ninja ya Di bawah itu This is the town of altar Ini adalah kota altar Dimana pasukan kerajaan Tidak bisa Kabur Eh kabur Apa Menyerang sampai kesini Ini si Paul bukannya Anjay si Banget Oke I'm Paul The legendary tip Aku adalah Paul Si Pencuri legendaris The imperial covers Have kept my first Building with guild Oh maksudnya dari Apa Kerajaan-kerajaan itu Yang dia curi itu Jadi penuh lah Kanteng-kanteng dia Dengan duit Gitu Wild rose I never steal from the rebels Aku gak pernah mencuri Dari pasukan pemberontak Aku juga dari Finn Tapi aku juga harus Kabur dari Empire Gak ada hal yang bisa kita learn Jadi yaudah Selesai Ini tempat apa ya Kita cek Gambarnya tameng gitu sih Oh ini armor Kotel armor ya Oke Buckler Letter Clothes Sama Ini apa ya Kayaknya leather gloves ya Oke lah Berarti Kita nanti akan membeli leather gloves ya Beli Empat Sama ini juga empat ya Berarti Dari 80 Ditambah 200 280 Ditambah 1100 Bagi 1380 Ya 1400 lah Oke Kayaknya udah gak ada lagi Eh tadi ada satu Tepat lagi di sebelah kiri Jom kita cek dulu Kita cek dulu Ini serial ini Sepertinya akan panjang Oh gak ada Ini keluar Oke Kita langsung keluar saja Kalau begitu Ini dia kota Bukan kota Ini ada world map Dari Final Fantasy Kedua Dan lihat itu sekarang Kotanya jadi lebih Lebih apa ya Lebih Kelihatan kalau itu kota Gitu loh Gak cuman Uh Ada kapal terbang Cuy Gokil Terus gue pengen Save ya Disini bisa nge-save kita sekarang Save di Kepal pertama Oke Kita jajal ya Battle pertama ya Kita lihat dulu battle pertama Yo Kita akan melawan Empat Hornet Virion Maria Dan Gaya Oke Di Final Fantasy Pertama Itu Posisi karakternya Itu bisa Di Apa Di atur-atur lah ya Tapi kalau misalnya Di Final Fantasy 2 Itu gak bisa Bahkan urutan menyerang Itu juga bergantung Terhadap Status dari karakter kita Wih Langsung mati Wow Wow battle law Lebih cepet Nice Nice Oh ini karena tadi Waduh Gaya kita kena poison Sial Eh poison langsung sembuh Loh Eh Eh gimana Gimana Oh iya gue belum Belum ngecek ya Kalau misalnya Kita pukul ke satu karakter Yang Eh satu monster yang sama Apakah akan Next Atau Dia akan miss Kayak di Final Fantasy 1 Coba kita cek Satu mati Oh tetap masih miss Oke baiklah 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 Gapapa Yang penting Battlenya cepet ya Karena di Final Fantasy 1 tuh Aduh gila Bosenin banget Lama banget Disini Cepet Seru 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 Oke Nice Anjir Apaan tadi tuh Cepet banget Satu-satunya cepet banget Namanya gue Gak sempet baca lagi Kita gak bisa Setting-setting gitu lagi ya Oke lah Kayaknya episode pertama itu Segini aja dulu Karena Gue pengen Farming guild dulu Untuk Bisa ngebeli Beberapa equipment Yang ada di kota Altair ini Nanti kita akan Lanjutkan lagi Ketika Perlengkapan Dan persenjataan kita Sudah lengkap Magic-magicnya juga Udah gue beli Supaya nanti kita Berjalan Petualangannya Juga lebih mudah Karena ya Final Fantasy tau sendiri kan Susahnya seperti apa gitu Apalagi Final Fantasy pertama gitu Oke lah Sampai kita bertemu Dalam Serial Diari Game Episode ketiga Final Fantasy kedua Dalam part ke Dua Part yang berikutnya Oke Dadah